Makanan pedas yang satu ini pasti sering kalian lihat di drama Korea nih. Apa itu? Ya, kue beras kuah pedas ala Korea. Makanan ini terkenal dengan lezat dan pedasnya banget cook lovers. Penasaran kan cara buatnya gimana? Let's cook! Bahan-bahan yang diputuhkan adalah 250 gram tepung beras, air secukupnya, minyak wijen secukupnya, dan 2 sendok makan tepung tapioca. Untuk bahan saus dan toppingnya ada 500 ml air, 1 sendok makan kaldu dashi bubuk, 3 sendok makan cabai bubuk, 3 sendok makan gojuchang. Gojuchang ini adalah pasta cabai untuk masakan Korea. Lalu ada 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok makan gula, 1 buah daun bawang, 1 sendok makan sirup jagung, lanjut ada 2 butir telur rebus, 250 gram bakso ikan, dan 200 gram mozzarella parut. Bahan-bahannya sudah siap nih saatnya memasak. Pertama, siapkan bol besar. Masukkan 250 gram tepung beras, 2 sendok makan tepung tapioca, 500 ml air, lalu aduk hingga adonan menyatu dan mengeras. Setelah itu, masukkan 1 sendok teh kecap asin dan aduk kembali. Yeay, saatnya membuat kue berasnya. Pertama, ambil adonan sedikit lalu gulung-gulung memanjang bulat. Setelah itu, potong menyamping ujung-ujungnya. Oh iya nih, ikuti step-step yang sama ya, cook lover, sampai adonannya habis. Berikutnya, siapkan panci yang berisi air panas. Masukkan adonan kue beras ke dalamnya, lalu tunggu deh hingga mendidih dan sampai adonan kue beras pengambang ya, cook lovers. Setelah itu, tiriskan ke dalam mangkuk. Saatnya, buat sausnya nih. Siapkan teflon, masukkan 500 ml air, 1 sendok makan kaldu dashi bubuk, 3 sendok makan gojucang, 3 sendok makan cabai bubuk, 1 sendok makan sirup jagung, 1 sendok teh kecap asin, lalu aduk hingga semua bahan tercampur semua. Oh iya nih, masukkan juga 1 sendok makan gula, garam secukupnya, lada secukupnya, aduk dan tunggu hingga mendidih. Lanjut, masukkan potongan daun bawang, lalu masukkan kue beras yang sudah direbus tadi ya. Masukkan juga 250 gram bakso ikan, dan tunggu deh hingga semua bahan masakan meresap. Wah, saatnya plating nih. Siapkan piring platternya, masukkan kue beras kuah pedas ke dalam mangkuknya. Berikan topping telur rebus, daun bawang, dan keju mozzarella. Oh iya nih, lelehkan mozarellanya dengan torch ya. Berikan rumput laut dan taburan daun bawang di pinggirnya. Jadi deh kue beras kuah pedas ala koreanya. Menarik banget ya tampilannya. Gimana, mau coba sendiri di rumah? Selamat mencoba ya, Cooklovers. Terima kasih telah menonton!